Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6 Pemirsa berbekal informasi dari internet dan media sosial Seorang pemuda asal Kabupaten Plitar sukses membudidayakan ulat Hongkong dengan omset mencapai jutaan rupiah perminggunya Bahkan ulat Hongkong hasil budidayanya tersebut saat ini mampu merambah pasar nasional Inilah budidaya ulat Hongkong milik Harno seorang warga dari desa Pager Wojok, Jamatan Kesamben, Kabupaten Plitar Pemuda 30 tahun ini awalnya nekat memulai usaha budidaya ternak ulat Hongkong melalui informasi dari sosial media Namun dengan keuletan dan disiplin yang tinggi usaha yang dirintisnya tersebut akhirnya berbuah manis Bahkan tiap minggunya pemuda ini mampu menghasilkan satu kuintal ulat Hongkong dengan keuntungan rata-rata 3 juta rupiah Dalam penuturannya Harno mengaku, sosial media jika dimanfaatkan benar akan banyak menginspirasi bagi para pelaku usaha Khususnya warga masyarakat Pasalnya budidaya ulat Hongkong tersebut awalnya ia ketahui dari sosial media saat ia bekerja di Surabaya Dari situlah ia kemudian mencoba mencari bibit ulat Hongkong di Blitar hingga akhirnya mulai membudidayakan ulat tersebut hingga bisa berkembang sampai sekarang Dengan ulat Hongkong itu terus naik terus, ini mau coba juga belajar dari teman juga Kebetulan ada teman yang ada di sana di Talon itu lebih kembang lagi sana lebih bagus Saya coba-coba ini kan kelihatan berhasil juga Untuk sekarang kalau dilihat jualnya sudah mencapai di mana? Kalau penjualan bagus, hasil bagus juga nih Masalahnya pemacaran juga lancar, otomatis ke luar Jawa juga lancar juga Untuk harga per kilonya berapa? Warga per kilonya itu naik tur, sementara sekarang 25, kemarin bisa 32 Sekarang ulat Hongkong hasil budidaya Harno, pemasarannya sudah keluar daerah bahkan sampai luar Pulau Jawa Seperti Kalimantan, Sumatera, serta Bali Dari Blitar, Yudhistira, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV